Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Dalam perjalanan panjang kehidupan manusia, selalu ada jejak yang ditinggalkan, baik itu dalam bentuk sejarah, ajaran, maupun benda-benda yang menjadi saksi bisu atas kebesaran masa lalu. Bagi kita, umat yang beriman, jejak-jejak peninggalan para nabi bukan sekadar artefak bersejarah. Mereka adalah cermin dari kebesaran dan kemuliaan utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan risalah kebenaran. Setiap barang, setiap jejak, menyimpan cerita tentang perjuangan, kesabaran, dan keimanan yang tak tergoyahkan dalam menegakkan agama Allah. Bayangkan, benda-benda yang kita bicarakan hari ini telah menyeberangi waktu berabad-abad, melintasi zaman demi zaman, menyaksikan peradaban manusia berganti. Mereka bukan sekadar benda mati, tapi simbol dari kekuatan iman dan pesan ilahi yang terus hidup dalam hati umat Islam. Setiap peninggalan, dari tongkat Nabi Musa yang membelah Laut Merah hingga pedang Nabi Muhammad yang menggetarkan hati musuh di medan perang, bukan hanya artefak sejarah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi yang mengajarkan kita untuk senantiasa teguh dalam menghadapi ujian kehidupan. Ketika kita melihat peninggalan-peninggalan ini, kita diingatkan akan satu hal, bahwa para Nabi yang diutus oleh Allah bukanlah tokoh fiktif dalam sejarah. Mereka adalah manusia nyata yang hidup, berjuang, dan meninggalkan jejak yang dapat kita rasakan hingga hari ini. Melalui barang-barang ini, kita tidak hanya melihat masa lalu, tetapi juga mendapatkan bukti nyata tentang kebesaran misi para Nabi dalam membawa manusia kepada jalan yang lurus. Pada kesempatan kali ini, mari kita telusuri dan renungi bersama-sama sepuluh peninggalan para Nabi yang masih ada hingga saat ini. Penemuan-penemuan ini akan membawa kita kembali ke masa lalu yang agung dan menggetarkan sambil memperdalam keyakinan kita terhadap kebenaran risalah yang dibawa oleh para utusan Allah. Bersiaplah untuk menyaksikan kisah-kisah yang akan memperkuat iman kita, mendekatkan kita pada sejarah, dan menuntun kita untuk lebih memahami jejak-jejak luar biasa yang ditinggalkan oleh para Nabi. Apakah peninggalan Nabi itu? Pastikan kamu menonton hingga akhir, karena temuan-temuan ini bisa mengubah cara kamu memandang sejarah dan imanmu. Di video kali ini, kita akan sama-sama membahas sepuluh peninggalan para Nabi yang menggemparkan dunia. Para Nabi dan Rasul diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akidah dan moral umat manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, para Nabi tersebut telah berlalu. Meski demikian, beberapa temuan mengungkapkan bahwa para Nabi meninggalkan jejak sejarah melalui barang-barang peninggalan mereka yang masih ada hingga saat ini. Lalu, apa sajakah benda-benda peninggalan para Nabi tersebut? Berikut adalah sepuluh penemuan yang dipercaya merupakan peninggalan para Nabi. Jangan lupa simak video ini sampai selesai. Namun, sebelum lanjut, saya sarankan untuk menuliskan salawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad di kolom komentar agar kelak salawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam. Dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Yang pertama adalah telapak kaki Nabi Muhammad yang tercetak di atas batu. Nabi Muhammad merupakan seorang Nabi dan Rasul terakhir bagi umat Muslim. Beliau adalah manusia paling mulia di muka bumi ini. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Menurut hadis riwayat Imam Ibn Ishaq dari Sayyidina Ibn Abbas, Rasulullah dilahirkan di Mekah pada malam yang tenang di hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun gajah, dan wafat di Madinah pada 8 Juni 632 Masehi. Hingga akhir zaman, Rasulullah akan selalu dikenang dengan banyaknya penemuan barang peninggalan beliau yang disimpan di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Salah satunya adalah telapak kaki Nabi Muhammad, telapak kaki kanan itu tercetak saat peristiwa Mi'raj. Sedangkan telapak kaki kirinya tersimpan di Masjid Al-Aqsa. Yang kedua adalah Pedang Nabi Muhammad. Pedang ini merupakan salah satu senjata yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad ketika melawan musuh di beberapa medan pertempuran. Salah satu pedang yang paling populer adalah Pedang Al-Ma'thur yang dimiliki beliau sebelum menerima wahyu pertama di Mekah. Panjang pedang ini sekitar 100 cm. dengan pegangan yang terbuat dari emas berbentuk dua kepala ular. Pedang ini merupakan peninggalan yang dimuseumkan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Keberadaannya menjadi salah satu koleksi yang paling berharga dan dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga adalah baju gamis bekas Nabi Muhammad. Meski tidak pernah bertemu secara fisik, setiap hari umat Islam terus berdoa, menyebut nama beliau dan mengakuinya sebagai Rasulullah. Memang fisik Nabi Muhammad tidak lagi bisa dilihat, namun keberadaan beliau bagi umat Islam begitu nyata melalui peninggalan ajaran dan hadis-hadisnya. Peninggalan Nabi Muhammad yang satu ini adalah baju gamis yang tersimpan rapi di Museum Topkapi, Turki. Barang-barang tersebut bisa memberikan gambaran bagaimana kehidupan Nabi pada saat itu. Baju gamis yang beliau sering pakai sungguh sederhana. Semoga dengan adanya koleksi ini akan menambah kerinduan kita kepada Rasulullah. Yang keempat adalah Tabut Perjanjian Nabi Musa. Institut Pencarian Arkeologi Alkitab atau BAS yang berbasis di Amerika Serikat mengumumkan bahwa penelitiannya diduga telah menemukan lokasi peninggalan Alkitab yang berisi 10 perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Tabut perjanjian dianggap oleh beberapa pihak sebagai misteri terbesar dari semua harta yang tersembunyi. Menurut para arkeolog Bais, Tabut perjanjian pertama kali dikirim ke Mesir, lalu kemudian dibawa ke Etiopia. Tabut sendiri adalah sebuah peti yang dibuat oleh pengrajin bernama Bezalel. Bentuknya terbuat dari kayu akasia dan dilapisi emas. Konon katanya, siapapun yang berhasil menemukan Tabut tersebut akan mendapatkan keagungan dan kejayaan serta dapat menguasai dunia. Yang kelima adalah kunci-kunci Ka'bah. Istana Topkapi merupakan museum barang-barang peninggalan para Nabi. Koleksi paling penting dan bersejarah dalam Islam disimpan di ruang bernama Pavilion of Holy Mantle and Holy Relics. Barang-barang peninggalan tersebut diantaranya adalah kunci-kunci Ka'bah, talam emas, kiswah, dan sebagainya. Ka'bah sendiri merupakan bangunan yang sangat penting bagi umat Muslim. Suku Asibah atau Bani Syaibah diberi tanggung jawab untuk menjaga kunci-kunci situs suci oleh Nabi Muhammad dan tugas ini masih dijalankan oleh generasi Syaibah hingga sekarang. Kunci Ka'bah ini memiliki wadah berupa kantong berwarna hijau yang dibordir dengan benang emas. Kunci tersebut terbuat dari bahan besi dengan panjang sekitar 35 cm. Namun, hingga saat ini, bentuk kunci Ka'bah telah menyesuaikan zaman. Replika kunci Ka'bah yang terbuat dari emas murni disimpan oleh kerajaan Arab atau anggota tertua dari Bani Syaibah. Yang keenam adalah penemuan bagian kereta Raja Fir'aun di Laut Merah. Kisah mengenai mukjizat Nabi Musa yang membelah Laut Merah dengan tongkatnya untuk menghindari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Seorang arkeolog bernama Ron Wyatt pada tahun 1998 menyatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurutnya, ini mungkin merupakan bangkai kereta tempur Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa bersama para pengikutnya. Selain menemukan bangkai roda kereta tempur, Wyatt juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan ini memperkuat dugaan bahwa sisa-sisa tulang tersebut merupakan bagian dari kerangka para tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, yang diperkirakan berusia sekitar 3.500 tahun silam. Kereta Fir'aun tersebut terlihat di dasar Laut Merah dengan posisi kereta yang berdiri dan tertutupi karang. Apabila karangnya dibongkar dan dilihat dari jarak dekat, maka akan terlihat jelas poros roda dari kereta kudanya. Benar-benar penemuan yang sangat bersejarah. Dalam kisah Nabi Musa, kita mengetahui bahwa Allah SWT memberikan mukjizat kepada beliau berupa sebilah tongkat kayu. Dengan tongkat inilah, Nabi Musa mengalahkan Fir'aun dan membelah Laut Merah sehingga umat Bani Israel bisa melintasinya. Keberadaan tongkat tersebut mengundang rasa penasaran tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi kalangan Nasrani dan Yahudi. Itulah peninggalan dari Nabi Musa. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini sudah diatur sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Seyogianya, umat manusia harus siap menghadapi ancaman zaman seperti Fir'aun pada masa itu. Yang kedelapan adalah penemuan kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh dalam agama Islam adalah Nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Beliau merupakan keturunan kesembilan dari Nabi Adam dan diangkat menjadi Nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Nabi Nuh adalah seorang Rasul yang diceritakan dalam kitab Taurat, kitab-kitab lain, dan juga Al-Quran. Adapun peninggalan beliau adalah penemuan kapalnya. Sisa-sisa perahu Nabi Nuh ditemukan di ketinggian 13.000 kaki atau sekitar 3,9 km di sebuah gunung di Turki. Kelompok peneliti dari China yang tergabung dalam Noah's Ark Ministries International berhasil menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh di Gunung Ararat, Turki. Para peneliti ini juga berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil beberapa foto dari berbagai sisi. Yang kesembilan adalah Istana Nabi Daud. Baik dalam sejarah agama Islam, Kristen, maupun Yahudi, Nabi Daud terkenal karena melawan Jalut yang pada akhirnya berhasil dikalahkan olehnya. Sebuah studi arkeologi menemukan bukti bahwa Kerajaan Daud pernah berkuasa di daerah Israel. Setelah memenangkan pertempuran tersebut, Nabi Daud menjadi Raja Israel. Peninggalan dari peristiwa itu menjadi bagian dari sejarah yang dianggap berasal dari Kerajaan Daud. Beberapa petunjuk seperti tulang binatang dan sisa keramik ditemukan di sekitar runtuhan bangunan. Namun, keberadaan Kerajaan Daud itu masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Yang terakhir adalah Candi Borobudur sebagai peninggalan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi benarkah ini? Ketika Anda mendengar kalimat barusan, mungkin muncul kebingungan. Apakah benar Nabi Sulaiman diturunkan di Indonesia? Penasaran, kan? Jika kita melihat sejarah Candi Borobudur, beberapa sumber menyebutkan bahwa Candi ini merupakan peninggalan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kiai Haji Fahmi Bakshah, seorang matematikawan Islam, menemukan beberapa fakta sejarah yang mendukung hal tersebut. Ia menyebutkan bahwa nama Nabi Sulaiman sendiri sudah menunjukkan ciri nama orang Jawa dengan awalan Tzu dari 25 nabi. Hanya Nabi Sulaiman yang memiliki nama dengan awalan Tzu. Selain itu, negeri Sabah yang disebut dalam Al-Quran diyakini ada di Indonesia, yakni di daerah Wonosobo. Bangunan Candi Borobudur disebut sebagai bangunan yang tidak diselesaikan oleh para jin karena mereka mengetahui bahwa Nabi Sulaiman wafat. Di Borobudur juga terdapat bangunan yang belum tuntas yang diyakini sebagai tempat berkumpulnya rakyat Sabah dan rakyatnya. Tak banyak orang yang mempercayainya, namun kembali kepada Anda masing-masing. Ketika kita berbicara tentang peninggalan para Nabi, kita sebenarnya sedang menelusuri jejak-jejak sakral yang menghubungkan masa lalu dengan iman yang kita genggam hari ini. Setiap benda yang disebutkan bukan sekadar artefak bersejarah, tetapi simbol dari perjuangan, pengorbanan, dan cinta yang tak terbatas kepada Allah SWT. Peninggalan-peninggalan tersebut, yang tersebar di berbagai belahan dunia, mengingatkan kita akan kehadiran para utusan Allah di antara umat manusia. Melalui kisah-kisah mereka, kita diingatkan tentang kuasa Allah yang tiada banding, tentang bagaimana mukjizat dan pertolongannya hadir di saat-saat paling genting, mengubah sejarah umat manusia selamanya. Namun, yang lebih penting dari peninggalan fisik adalah peninggalan spiritual yang mereka wariskan kepada kita. Nabi Muhammad dengan ajarannya yang penuh kasih sayang, Nabi Musa dengan keberaniannya dalam menghadapi tirani, Nabi Nuh dengan kesabarannya di tengah tantangan besar, Nabi Daud dengan kepemimpinannya yang adil, dan Nabi Sulaiman dengan kebijaksanaannya. Semua itu adalah warisan yang jauh lebih berharga dari apapun yang bisa kita genggam. Mereka adalah teladan sejati dalam ketundukan kepada sang pencipta dan dalam mengemban amanah sebagai hamba dan pemimpin di bumi. Benda-benda ini memang mengagumkan, tetapi pada akhirnya, iman kita bukan terletak pada artefak yang bisa hancur atau hilang di makan waktu. Iman kita harus tertambat kuat pada kebenaran yang abadi. Ajaran-ajaran para Nabi yang datang langsung dari Allah SWT. Kisah mereka menjadi cermin bagi kita bagaimana menjalani kehidupan dengan ketundukan dan ketaatan, dengan harapan dan keyakinan akan pertolongannya di setiap langkah yang kita ambil. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus menggali dan merenungkan ajaran para Nabi, memaknai peninggalan-peninggalan mereka tidak sekadar sebagai harta sejarah, tetapi sebagai petunjuk jalan menuju kehidupan yang diridainya. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk meneladani keimanan dan perjuangan para Nabi, hingga kita kelak dipertemukan dengan mereka di surga yang dijanjikan. Wallahu'alam bis syawab.